Intro Dipersembahkan oleh Ira Sisi Intro Jadi dalam video tersebut ada tetap pertanyaan dan bahasan untuk menyebagi para murid Dengan anda yang mau jadi ini, ini akan jadi jembatan antara filmmaker dan guru Untuk sama-sama bisa membangun sebuah relasi dan komunikasi yang kemudian bisa ditransfer lagi ke anak-anak Ini bapaknya cuma dua di belakang Oh ini tiga Boleh bapak, baju ke depan sini masih kosong Sudah baby disini Maaf sebelumnya saya lagi betuk 15 menit Kita akan mulai dulu aja Nanti mungkin kalau yang datang bisa langsung ikutan gabung Nah, terima kasih bapak ibu sudah datang Perkenalkan kami dari sinedu.id Itu singkatan dari sinema edukasi Nah, kami adalah platform online Yang menyediakan perilong dan juga modul untuk pembelajaran Pasar pendidikan ini Pasar pendidikan ini Pertama kali dia diadakan tahun lalu 2015 Itu di Jakarta Eh, 2016 itu di Jakarta Hanya satu kota Nah, tahun ini kita ada di lima kota Ada yang kemarin itu di Bandung Terus di Ambon Nah, kota ketiga itu kota Jakarta Berupan kita ke Makassar Terus di Jakarta Tuh, saya adalah officer Disini duduk lagi Lalu juga ada Mbak Ambon Nanti Mbak Ambon yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini Oke Ada teman lompon film itu untuk menghibur ya Supaya kita santai Abis pulang kerja, abis sekolah Kita nonton film Pokoknya yang ringan-ringan Ya kita terhibur Jadi, kita akan coba kulik Sebenarnya film itu tuh seperti apa sih Kita ya Selain sebagai hiburan Nah, ini pasti Bapak Ibu Guru nih Pasti sudah tahu Ada film-film yang bisa Kita jadikan Media pembelajaran Nah, disini ada gak yang mudah memakai film Untuk media belajar Film yang hiburan Itu yang terasa dekat dengan kita Itu kayaknya terasa real Terasa nyata gitu Tapi, sebenarnya film itu tuh bukan realitas Gitu ya Jadi, kalau kita ngomongin MTV Ketika kita tanya kan Kenapa? Karena memang menghibur Karena terhibur Tapi ternyata Menonton film itu bukan cuma sebagai hiburan aja Jadi, ketika kita melihat Banyak pesan yang masuk ke dalam diri kita Gitu ya Jadi, secara tidak langsung Film yang kita tonton Walaupun itu kita hanya merasa terhibur Misalnya film-film komedi Atau film-film lain yang sederhana Itu tetap ada informasi-informasi Yang masuk ke dalam diri kita Gitu, secara tidak langsung Kita belajar dari film-film tersebut Gitu Film kartun Dan film superhero Itu adalah film kartun Siapa disini yang berpikiran seperti itu sebelumnya? Ya Jadi Film kartun Kita tuh selalu berpikir loh Film kartun itu filmnya anak-anak Gitu Oh, film superhero Itu kayak film Batman Superman Kalau itu film anak-anak Anak-anak boleh nonton Nah, tapi ternyata Bagaimana semuanya Memang ada film kartun Itu yang untuk anak-anak Tapi banyak film kartun Yang harusnya tidak ditongkar oleh anak-anak Ke Indonesia itu ada kata-kata jorok dimasukkan loh Oh iya Cerekat kamu kini-kini sebaik di kata-kata enggak pas ini Alif bahasanya itu loh Nah, itu dia Bu Itu filmnya film apa tuh Bu? Itu biasanya tuh film-film dari mana? Rumah yang nama itu siapa? Oh, SpongeBob Oh, itu anak-anak yang jelek keluar Pengalih bahasanya Nah, itu salah satunya SpongeBob itu sebenarnya Filmnya boleh dikonsumsi sama anak TK Kalau kita lihat konten-konten yang SpongeBob Itu memang bukan dari anak TK sebenarnya Jadi, itu dia Padahal kita itu lupa bahwa Oh, ini film kartun nih anak aku bolehlah nonton gitu Oh, ini filmnya film superhero Bolehlah nonton gitu Tapi, sebenarnya itu Sebenarnya itu Sebenarnya itu Enggak Film itu media untuk berkomunikasi Secara dilangsung dengan orang lain Jadi, memang film itu pasti punya informasi Film itu pasti punya pesan yang ingin disampaikan ke kita Gitu ya Jadi, tapi kita gak bisa ngobrol sama si artisnya Jadi, film itu Di dasarnya adalah media penyampaian informasi Makanya, film itu bukan cuma sebagai hiburan Tapi juga belajar Karena informasi yang disampaikan itu Sehingga kita belajar Nah, tapi Kita mesti hati-hati nih Gimana caranya mendapatkan informasi yang bermanfaat buat kita Jadi, bukan keinformasi-informasi yang kurang bermanfaat Nah, yang kedua Tesan yang ingin disampaikan Itu berupa gambar suara Translisi kedua-duanya yang dibaparkan Keinformasi yang bermanfaat Iya Jadi, yang disebut film itu pasti ada gambarnya Pasti ada suaranya Gambarnya bisa bergerak Gitu Itu adalah film Walaupun ada beberapa film film platform yang gak ada obrolannya Yang cuma poing 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 Gitu gitu Nah, tapi Tetap itu adalah film parah Mereka bergerak dan tetap ada suara Gitu Lalu, film itu bisa dibagi menjadi fiksi Fiksi itu film film yang Kayak sinetron Film Harry Potter Film-film yang ada di bioskop itu biasanya penyakit Lalu ada non-fiksi Non-fiksi itu tuh film-film dokumenter Film biografi itu non-fiksi Gitu Terus juga ada durasinya ada yang film pendek Biasanya itu cuma 7-15 jam Terus film panjang itu yang bisa sampai ke 1,5 jam 2 jam Ini daripada saya mau ngomong dulu Ada yang mau cerita dulu kan Ini kita bikinnya santai aja Kita diskusi aja Mengalir Jadi gak Bukan cuma memanfaatkan teori Tapi kita bisa ngobrol-ngobrol Oke Ada lagi mungkin Yang matematika pernah Gak ada yang mengatasi matematika Oh gak ada Kita sambil Setelah selesai Anak-anak ditanya Bagaimana Bagaimana Anak-anak yang menjadi Tangan sembari Apa yang dilihat Bagaimana Bagaimana Anak-anak itu Masa-anak yang Hasil dari Pengelakan Masanya Sejarah Sejarah Selamat Indonesia Itu gimana Masa-anaknya Tentang Wah Menganalisis tentang Hilumnya Berarti Itu Peradegan Terbabak gitu Oke Bagus Asik Terus kamu ngerasanya gimana tuh Pas nonton itu Oke Nah ini ada pengakuan langsung deh Coba kamu Yang kenceng nih Gue ngomongin nih Pengakuan langsung Dari anak-anaknya Yang dirasakan Ketika menonton Film Wah gue berarti Biasanya kebosanin ya Masa-anaknya Gitu aja Gak ada lagi yang lain Tapi Materinya Nyamu gak Kalo gak ngantuk kan Wah memang seru Bitu Film yang gak ngantuk Tapi materinya itu Dapet gitu gak Oh dapet Langsung dapet Gitu aja Gitu aja Gitu aja Jadi Adam Film itu memang dibuat Kan oleh Ada timnya Ada tim produksinya Nah Ini kadang-kadang Film-film itu Memang menyimpan Pesan Yang mau disampaikan Ke banyak orang Nah ada beberapa film Yang Menyimpan Pesan-pesan Yang Kurang Mandidik Misalnya Gitu Nah Salah satunya Salah satunya Jangan disebutkan Tapi memang kita Kalo misalnya kita Menonton film Ada film yang Kok ya Kita jadi berpikir Negatif terhadap sesuatu Misalnya Nah Karena memang film itu kan Terdiri dari beberapa Aspek Kita Dengan Dengan Hal-hal film Kita bisa Membayangkan Hal-hal itu Persepsi kita kan berbeda-beda Setiap orang Sebenarnya Nah kadang Kita berbeda-beda Kita menangkap Persepsi-persepsi Yang Kurang Mendidik Misalnya Atau Maksudnya Mungkin Mendidik Tetapi Ada hal-hal Yang masih Bolong Jadi kita bisa Menyimpulkannya Secara Kaliru Seperti itu Nah Film itu bisa menjadi Penyelanjukanan Kekuasaan Jadi mungkin Membazui film Itu menyampaikan Informasi-informasi Yang Kurang Mendidik Seperti yang Seperti yang saya bilang Nah itu adalah Untuk salah satu Penyelanjukanan Kekuasaan Yang kedua Dengan menonton film Tantangannya Itu mungkin Menjadi konsumtif Gitu ya Kalau misalnya Kita lihat Di film Misalnya Film Tentang Jalan-jalan Keluar negeri Misalnya Wah Terus kita jadi Kepengen Jalan-jalan Keluar negeri Ini anak-anak Yang mudah Biasanya Kepengen Kesana Kesini Kesana Kesini Atau misalnya Di dalam film Terus kita melihat Misalnya Benda-benda yang Benda-benda yang Menarik-menarik Gitu Mobil yang mewah Terus Baju-baju yang mewah Handphone Gitu Semuanya mewah Terus kok ya Kita jadi Kepengen Gitu Dan Kadang itu Ada film juga Yang Misalnya Misalnya Nonton TV Nonton TV Terus Terus Banyak iklannya juga Terus kita jadi Melihat-melihat Iklannya Itu kan masuk ke dalam kita Secara tidak sadar Secara tidak disadari Kita timbul rasa Mereka Hmm Iya ya Kok kayaknya Kok TNN ya Dasar dari konsultif Gitu Itulah sebabnya Kenapa Pemerintah Orang-orang menaruh iklannya di televisi Terus yang ketiga Terus yang ketiga itu Kekerasan Masih ada Ya Sebenarnya Kekerasan itu Di film itu adalah Salah satu Hit pointnya Gitu ya Kalau kita mampun film Terus Kalau gak ada Berantem-berantemannya Kok ya Rasanya Gak seru Gitu Kalau misalnya film Gak ada tembak-tembakannya Nih gak seru Padahal Memang kan Sebenarnya Itu adalah Bagian dari Cerita Gitu ya Yang gak mungkin bisa kita hilangkan Tapi memang Setelah kita Saya bilang Kita perlu pendampingan Sejaman Jaman Smackdown Itu sampai ada kasus Yang anak Sampai Kanungan kelar Gitu ya Nah itu Karena memang Mereka Tari-tari ya Film bukan cuma hiburan Tapi juga Sebagai pembelajaran Gitu Oh gak apa-apa nih Smackdown-smackdownan Gitu Dicoba Belajarkan mereka Gitu Eh ternyata kok Akinya patah Misalnya Akinya Akinya Ternah Gitu Ternyata Memang Smackdown itu Smackdown itu bukan realitas Smackdown itu memang Sudah ada Skandarionya Siapa yang mau Senang Kamu nanti begini Kamu begitu Sebenarnya Smackdown itu sudah Dikondisikan Gitu Tapi kita gak tahu Kita mikirnya Mereka memang Apa namanya Beneran Gitu ya Misalnya itu Yang tadi saya bilang Tentang rating Film Rating film Maksudnya Adalah penonton Yang boleh Menonton film tersebut Gitu Jadi memang Tantangannya Kalau kita mau Membunyai film Seperti yang Bajar belajar Kita harus Terus lidigi dulu Ini Kantas untuk Anak-anak Nusia Berapa Gitu Nah kadang-kadang Ini kita suka Kecom Kita suka Oh ini Tentang Biasanya di Youtube Banyak ya Film-film Film-film Film animasi Film-film kartun Gitu Dulu saya Mengajar Saya dulu Mengajar Di SD Terus saya pernah Menggunakan film Buat Belajar TKN Terus Saya pikir Film-film itu Film-filmnya Tentang 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 Kerjasama Saya lupa Tapi Ternyata Di dalam itu Ada Cinta-cintaannya Sedangkan Saya mau Pakai itu Buat anak Usia Klasa PSD Nah Sudah ada Cinta-cintaannya Sudah dapat Car-cara Ya Tau Padahal Filmnya Sudah Bagus Dari awal Sampai Akhir Sampai Tengah Yang pas Mau terakhirnya Ada adegan-adegan Seperti itu Berarti Memang ini Tidak cocok Untuk Anak Pas 1 Tidak cocok Untuk anak SD Padahal Itu ada Film kartun Film Film animasi Produksi Indonesia Jadi bahasa Jualan Indonesia Diselikan Ada Proses Cinta-cintaan Yang mungkin Kita belajar Sama cinta Oke Nah Selanjutnya Kita akan Ngobrol Sama Anggun Anak Diranjikan Sama Anggun Untuk Memopiakan Matera Yang terakhir Panah Bulan Film Yaitu Di Kepantasan Usia Barusan Kemarin Saya Abis Menonton Kartini Baru 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 Keluar Di bioskop tahun 19 Kemarin Terus Kebetulan Ya Kita Terjadi Gitu Biasanya Kita lihat Film Indonesia Yang menarik Buat Kita Kita Tonton Sebenarnya Kita Rekomendasikan Buat Bapa Ibu Buat Semua Semua Filmku Saya Menarik Menarik Bukan Filmnya Maksudnya Bukan Saya Bukan Mencetan Film Mencetan Si Anak SMP Di Bawah 17 Tahun Nah Terus Itu Yang Tanya Aku Menonton Film Apa Nadia Memilihnya Menonton Quest & Curious 8 Film itu Banyak Tapi Kebetulan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Dengan Si Indodot ID Ini Adalah Yang Pertama Melihat Film itu Berarti Kita Menjadi Yang Berpikir Kritis Nah Berpikir Kritis Itu Bukan Hanya Tentang Filmnya Hanya Tentang Isi Filmnya Cerita Filmnya Tapi Bagaimana Film itu Dibuat Jadi Mulai Dari Produksinya Kenapa Film Soekarno Skenaryanya Harus Seperti Itu Mungkin Kalau Bapak Ibu Belajar Atau Sudah Baca Cerita Soekarno Ada Pasti Tentang 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 Saya Baca Tentang 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 Jadi Ada Hal Yang Ternyata Ketika Membuat Film itu Ada Tiga Proses Ada Proses Sebelum Produksi Proses Produksinya Dan Kemudian Sebelum Produksi Kumpulin Ceritanya Idenya Terus Reset Biasa Jadi Film itu Prosesnya Bisa Bertahun Tau Karena Kalau Film-Film Yang Mau Dipunculkan Punya Sisi-sisi Yang Baik Dan Itu Mereka Masih Mampu Reset Semua Film Masih Mampu Reset Terus Yang Kedua Proses Produksinya Sendiri Itu Ya Shooting Shooting Itu Proses Produksi Nah Kalau Proses Setelah Produksi Itu Biasanya Promosi Jadi Kalau Bapak Ibu Suka Lihat Film-Film Yang Lebar Yang Ada Di Bioskop Mereka Biasanya Keliling Kota Dari Kota A Kota B Majap Mantul Barat Iyan Majap Film 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 Sebetulnya Sebelum Produksi Tadi Ketika Memilih Cerita Ketika Memilih Pemain Itu Sebelum Sebelum Surat Datanya Siapa Biasanya Penulis Skenario Ini Juga Yang Biasanya Mengatur Atau Dia Memberikan Masukan Kira-kira Film Cerita Yang Saya Tulis Saya Mau Siapa Siapa Siang Main Cocok Siapa Si Yang Jadi Punya Car Siapa Itu Semua Ada Proses Riset Ada Proses Reading Itu Panjang Sekali Bapak Ibu Jadi Film Tidak 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 Ingin Setelah Film Sudah Selesai Tapi Ada Ruang Diskusinya Ada Ruang Interansinya Jadi Ketika Bapak Ibu Guru Menyampaikan Film Bepada Siswanya Setelah Itu Ada Diskusi Yang Bisa Dibuka Bapak Ibu Guru Tapi Kita Buatkan Modul Modul Ini Yang Dikunakan Bapak Ibu Guru Untuk Berdiskusi Dengan Anak Anak Yang Kedua Melihat Film Bukan Sanya Kemampuan Untuk Mengakses Dan Mengevaluasi Tapi Juga Mengapresiasi Dan Membuat Kreatif Dalam Berbagai Bentuk Jadi Kalau Di Sekolah Ada School Film Biasanya SFK SMA Diharapkan Dengan Melihat Film Ya Udah Gak Cuma Komentar Aja Gak Cuma Memang Film Ini Bagus Atau Engga Memain Bagus Atau Engga Tapi Dari Situ Ada Interaksi Ada Diskusi Siswanya Menjadi Kritis Dan Bisa Menciptakan Sebuah Varya Seperti Indonesia Juga Film Lokal Yang Film 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 Ini Sebetulnya Ada Di Website Sini Dulu Tadi Nanti Kita Diskusi Lagi Kita Ngobrol Gimana Kera Penggunaan Sina Assalamualaikum Assalamualaikum Terima Itu dimana, Group. . . . . . . . selamat menikmati 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 selamat menikmati